Halo Pemirsa, welcome back again to my channel, jumpa lagi bersama saya Ujang, halo masih di reaksi video vlog dan cover Apa kabar kalian semua para fansnya Pare Prayoga dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat ya Pada kesempatan kali ini, Ujang akan mengajak kalian menyaksikan sebuah video yang Ujang temukan di beranda youtube ya Dimana disini dikasih thumbnail ya, dikasih thumbnail dan dikasih judul Pare Prayoga membaca doa sebelum belajar pakai lagu merdu dengan cengkok ciri khasnya Wow, doa dia, doa dia cengkokkan Tapi sebelumnya Ujang mau curhat dulu dikit ya Pemirsa ya, para fansnya Pare Prayoga Ujang ada sedih juga ya Pemirsa, ternyata Pare kemarin itu ada di Bali Dan Ujang menemukan juga video Parel sedang lari-lari ya di pasir, di pantai Kute Dan pantai Kute itu lokasinya tuh dekat sekali dengan kosannya Ujang Yang Ujang tempatin ini gitu ya, dan Ujang terlambat sekali tahu bahwa Pare Prayoga Sempat menginjakan kaki di pantai Kute Ini Parel kenapa tegak banget sama Mas Ujang, gak kasih tahu ya Kalau kasih tahu kenapa Mas Ujang ini bisa kesana nyusul, hanya sekedar pengen berfoto bareng gitu Pemirsa biar Ujang ini bisa sombongan dikit lah gitu ya Pang-pang foto Parel bersama Ujang gitu Mungkin belum ini ya, belum keberuntungan, belum ngemihak pada Ujang sehingga belum bisa dipertemukan Padahal itu dekat sekali pantai Kute itu dengan pesannya Ujang ya Dan katanya memang Parel itu ada offer ya di Bali Ujang juga belum tahu ini informasinya di mana nih Parel ini konsernya ya Tapi sudahlah tidak apa-apa Karena kalaupun Ujang kesana menemui Parel gitu kan belum tentu Ujang bisa ya Karena Parel itu disana Ujang lihat dikawal ya banyak sekali timnya gitu Dan tidak sembarang orang bisa buat bertemu dengan Parel gitu kan Oke lupakan saja pemirsa, kita kembali ke topik Kita akan menyaksikan video berdurasi 2 menit ini Parel Pro Yoga membacakan doa sebelum belajar ya Ini dia videonya Masya Allah merdunya Ya ampun alunan-alunannya itu bener-bener sekali ber ini ya Berbentuk gitu pemirsa ya dan akhirnya Ujang baru nyadar ya mengapa Ujang dulu waktu sekolah nilainya 0 terus Mungkin karena Ujang dulu sebelum belajar itu tidak berdoa dulu seperti Parel ya Sehingga mendapatkan nilai 0 dari guru Ujang yang dulu Beda ya pemirsa ya Beda benar-benar beda ini Kalau misalkan penyanyi yang membecahkan doa itu beda sekali lagam yang keluar dari mulut itu Benar-benar dia diindahkan gitu ya Doa ini tuh lantunannya itu dia bikin apa ya Benar-benar indah sekali gitu dia bikin itu ya Si Parel Dua lalu Dua baik Oh Allah Mereka Pakai cengkok Pakai cengkok Pakai cengkok Pakai cengkok Pakai cengkok Hai bener pemirsa dia cengkokan Hai katilmu karena lebih akhirnya itu mati kaya-kaya merahirai di rumah di kaya hatimu selalu ganus рок pantesan kamu ini ya ini anak itu peningin saya punya pancaran pesona yang benerluar biasa sekali calon ini ya, udah gitu kan jago solawat lagi dia aja, pantesan aja Karena kegiatan kesehariannya pun seperti ini ya Ketika dia mau belajar, membaca doa dulu Ya ini bagus sekali ya Tidak seperti ujang, masa-masa ujang gitu Mau belajar atau waktu guru masuk ke sekolah itu Bukannya berdoa dulu Bisik-bisik, nanti istirahat makan apa Istirahat jajan apa yang bakal kamu berapa Itu gak dibahas dulu ya Aduh, beda zamannya memang Tapi di zaman yang milenial seperti ini Masih ada ya anak yang seperti Pare Prayoga Yang sulit sekali ditemukan Mungkin banyak Tapi ini mungkin Parel adalah Bagian dari beberapa anak yang terekspos ya Melakukan doa dulu sebelum belajar gitu kan Tapi kan sekarang kan udah eranya kan milenial Pemirsa anak-anak yang susia Parel ini aduh Kalau soal berdoa dulu Apa itu udah susah Biasanya rata-rata susah diatur ya Karena sekarang udah eranya digital Gadget gitu kan Jadi gadget terus ya Mereka tuh fokusnya ke gadget gitu kan Tiktokan lah apa segala macem gitu Ya semoga aja tetap ya Anak-anak seperti Parel itu ya Seperti ini gitu ya Mereka melakukan tugas Tugas-tugas dan kewajibannya ya Ingat berdoa Mau melakukan apapun itu gitu Seperti belajar itu juga ya Penting juga berdoa gitu kan Karena segala urusan sesuatu tuh Kalau ingin lancar tuh ya Kita harus berdoa dulu ya Seperti Pare Prayoga ini Waduh patut dicontohin ini ya Oke para fansnya Pare Prayoga Terima kasih kalian sudah menyempatkan Menonton bersama Ujang ya Ini Sesekali Ujang Ngajak kalian menonton Pare Prayoga Bacain doa Jangan cuma yang nyanyinya doang ya Tapi hal-hal yang positif Seperti ini ya Perlu kita angkat juga gitu kan Agar orang-orang di luar sana Yang belum tahu banget Tentang Pare bisa tahu Nih anak ini kegiatan Sehari-harinya seperti ini gitu kan Banyak sekali kegiatan positifnya Anak ini gitu kan Semoga saja para ini Bisa menjadi contoh Anak-anak yang lain gitu kan Oke pemirsa Maka dari itu Ujang pamit undur diri Terima kasih Kalian sudah mampir Jangan lupa di like Di subscribe Apabila kalian suka dengan channel ini Agar kalian selalu mendapatkan Update-an terbaru Dari Ujang Halus setiap harinya ya Ujang Halus pamit Sampai jumpa Sampai jumpa